Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di Lilis Andi jadi hari ini kami mau masak, ini menu sederhana, jadi kayak mau masak tetelan gitu dan ini aku rebus dulu, lebih kurang 30 menit kemudian sembari merebus si tetelannya, aku ngesiapin bumbu-bumbunya ada merica, kemudian kemiri, kunyit jahe jadi ini kayak bumbu-bubu lagi tuh, cuman masaknya nanti gak pakai santan karena untuk mengurangi kolesterol kemudian tambahin bawang merah sama bawang putih, dikasih cabai rawit dan ini ada yang busuk, jadi harus dibuang kemudian dikasih, ditambahkan, dikasih cabai merah udah, kemudian tinggal diulek tuh, diulek sampai tangannya pegel, capek kalau tangannya udah pegel, udah capek, udah stop jadi disini aku gak aku blender entah kenapa, rasanya itu kalau masak kalau digiling pakai tangan bumbunya itu lebih wangi pas digoreng dan rasanya itu kayak lebih nampol gitu padahal kata orang sih sama aja mau di blender, mau diulek cuman ini lagi rajin nge-ulek cabai jadi yaudah aku ulek aja semampunya padahal gak lembut-lembut banget cuman yaudah, udah capek ya sudah kemudian udah lanjut tinggal ngemanasin dipanaskan minyak goreng untuk numis si bumbu yang tadi kita giling nih, jadi aku lagi manas minyaknya agak banyakan udah, ini tinggal dimasukin aja ke minyak yang udah panas bumbu yang udah kita giling tadi tinggal ditambahin aromaterapi aromaterapi aromatik daun-daun aromatik kayak daun jeruk serai sama daun salam udah ditumis sampai wanginya ke rumah PRT tuh, jadi numisnya tuh sampai wangi banget memang betul-betul wangi ini bumbunya tuh, kayak gitu kalau rasanya bumbunya ini udah wangi udah apa tetelannya yang tadi kita rebus udah empuk udah dicuci bersih tinggal dimasukin ke dalam bumbu yang udah kita tumis tadi dan dihaul-haul dicampurin pake bumbunya gitu ya dan dikasih air secukupnya supaya bumbunya ini meresap ke tetelan jadi ini rasanya tuh pedes nampol gitu karena memang pake cabai rawit udah, ini aku tambahin tempe tempenya dipotong serong sesuai selera mau kotak-kotak mau serong terserah rasanya tetap enak dan rasanya tetap rasa tempe jadi udah ini tinggal nunggu mendidih aja dan airnya menyurut jadi supaya merasap ke dalam tempenya juga bumbunya lanjut ini tinggal dikasih bumbu-bumbu kehidupan aku kasih garam secukupnya kemudian aku kasih gula jadi kayak setengah sendok teh gitu supaya masakannya gurih karena disini aku gak pakai bumbu-bumbu penyedap tapi kalau teman-teman suka pakai kayak penyedap rasa penyedap instan gitu boleh ditambahin aja jadi masa itu sesuai selera sesuai suka-suka kita yang penting rasanya tetap nampol dan makannya tetap selera oke ini udah udah tinggal diicip-icip aja kalau udah nampol udah tinggal dimatikan kompornya sekian dulu videonya mudah-mudahan videonya bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum